Sedikitnya 200 rumah warga di Kecamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Jumat sore. Selain merusak ratusan rumah warga, puting beliung juga memutus aliran listrik. Gambar video amatir ini direkam oleh sejumlah warga yang menunjukkan detik-detik terjadinya angin puting beliung di tiga lokasi di Kecamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung pada Jumat sore. Selain merusak rumah warga, angin puting beliung juga memutus aliran listrik. Pasal kejadian angin puting beliung disertai hujan cukup deras pada Jumat malam, sebagian warga perumahan Ranca Eke Permai II Desa Jelegong mulai membersihkan atap rumah mereka yang rusak. Meski aliran listrik mati, sebagian warga tetap bertahan di rumah mereka. Namun, tidak sedikit juga warga yang memilih mengungsi kekediaman kerabat di wilayah lain yang tidak terdampak angin puting beliung. Akibat peristiwa ini, lebih dari 200 rumah warga rusak. Kerusakan rumah hampir seluruhnya di bagian atap. 26 diantaranya termasuk dalam kategori rusak berat. Dua orang warga mengalami luka ringan dan sudah dilarikan ke klinik terdekat. Untuk total ini ada tiga lokasi, sebagian masih jarak pendatang untuk di Ranca Eke Permai sendiri itu kurang lebih 140, kemudian untuk di 26 di daerah Bojongloa, di Lebakan Jawa, kemudian di Ranca Eke Kencana ada beberapa rumah yang kena pohon tumbang. Yang paling parah di mana Pak? Yang paling parah di sini. Di sini ya, Permai 2 ya? Ranca Eke Permai 2 ya. Untuk memastikan besar kerusakan, petugas gabungan dari Kepolisian dan BPBD Kabupaten Bandung terus melakukan pendataan. Hingga Jumat malam, anggota Kepolisian, BPBD dan PMI masih berjaga di lokasi kejadian. Sandra Febriana, Kabupaten Bandung